... Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menggaungkan prinsip non-blok terhadap konflik perang dingin antara Blok Barat Amerika Serikat dan Blok Timur Uni Soviet. Hal ini membuat Soekarno aktif melakukan diplomasi dengan pemimpin dari kedua belah pihak. Salah satu yang paling terkenal adalah Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy. Presiden Soekarno beserta Menteri Luar Negeri Subanrio, Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena, dan Duta Besar Zain diundang oleh Kennedy ke Gedung Putih di Washington pada tanggal 24 April tahun 1961. Pada pertemuan tersebut, Kennedy memiliki tujuan untuk membicarakan sikap dan aspirasi dari masyarakat dari Asia Tenggara. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa sikap utama warga Asia adalah nasionalisme, terutama bagi negara yang lama dijajah oleh penguasa kolonial. Setelah itu, Presiden pertama Republik Indonesia pun menambahkan aspirasi nasional khusus dari Indonesia pada saat itu kepada Kennedy. Soekarno mengaku telah berbicara beberapa kali dengan Duta Besar AS dan meminta dukungan Amerika untuk merebut kembali wilayah Irian Barat. Bapak proklamator ini juga menegaskan hanya ingin pihak AS mengeluarkan pernyataan yang mampu memberi mendukung klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat. Menanggapi permintaan tersebut, Kennedy pun bertanya mengapa Indonesia menginginkan wilayah Irian Barat. Terlebih lagi populasi ras Melanesia di wilayah tersebut cukup berbeda dibanding dengan wilayah Indonesia lainnya. Kennedy juga menambahkan bahkan pihak Belanda pun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk urusan administrasi wilayah dan tidak sebanding dengan keuntungannya. Jawaban Soekarno atas pertanyaan itu adalah Papua merupakan bagian dari Indonesia dan harus merdeka. Ia juga menegaskan, sama seperti Amerika yang tidak semua warganya berkulit putih, perbedaan ras dan warna kulit bukanlah masalah bagi sebuah negara. Kennedy kemudian kembali bertanya bagaimana tentang wilayah timur dari Pulau Papua. Namun Soekarno menjawab bahwa wilayah tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dan ia tak bisa mengklaim wilayah tersebut, Indonesia hanya mengklaim Irian Barat. Mendengar respons tersebut, Presiden ke-35 Amerika ini mengatakan bahwa orang-orang di wilayah Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Irian Barat adalah ras yang sama dan punya kebudayaan yang sama. Soekarno kembali berargumen bahwa situasi ini sama seperti wilayah Hawaii yang merupakan bagian dari Amerika, meskipun ras penduduknya jelas berbeda. Ia juga menambahkan bahwa suku Dayak di Kalimantan meskipun berbeda secara kesukuan dan kurang berkembang wilayahnya, mereka tetap senang menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.